selamat menikmati baru nyampe ya? iya eh ayo om adem nih tempatnya asik banget tempatnya adem dingin, sunyi banget enak buat ngopi gimana kabarnya? si Eja mana? gak bisa katanya Eja lagi izin katanya, lagi absen dulu ke Bogor ya? iya ke Bogor ada saudaranya yang sakit ya itu sana ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman gimana kabarnya semua? balik lagi di channelnya Mas Yudi oke sebelumnya terima kasih buat yang kemarin dapat giveaway ada 10 orang ya yang 9 orang barangnya kita kirim dan yang 1 orang lagi barangnya kita COD karena memang kebetulan ada di satu kota yang sama jadi bisa COD-an terus nanti kita abis giveaway yang itu bakal ada lagi giveaway untuk poster 2 poster ya? 2 poster di cetakan pertama tahun 2010 pokoknya untuk informasinya nanti ada di instagramnya Mas Yudi pokoknya pantingin aja terus videonya jangan sampai di skip tonton sampai abis nanti bakal ada informasi terus jangan lupa juga like, komen, share, subscribe ke seluruh dunia juga oke? seluruh dunia tempatnya enak tingin banget ini enak banget sumpah lagi pesen kopi lagi iya enak seluruh kopi jadi pas nyampe tadi aku udah udah sempet nyicipin pas kamu ke toilet tadi aku sempet nyicipin jilingannya aku tulit enak kopi? kopi asli disini ya? kopi langsung jadi disini tuh langsung diambil langsung di roasting langsung dibikin fresh gua parah suka bumi rumahnya deket tapi aku gak enggak tahu baru baru kesini dingin loh nanti main jangan lupa kesini ya main daerah gua parah deket yuk gini mas apa? kemarin kan kita ngebahas apa yang kemarin tuh terus Mas Yudi sempet masih ada depresinya itu belum bisa menghilangkan depresinya itu kenapa itu mas? atau memang ada sesuatu yang belum bukan tersampaikan apa ya terlaksanakan gitu soalnya masih ada depresi-depresi gitu kan Yudi ya terus terang sampai detik ini memang agak apa ya memang agak sulit gak secepat yang ternyata gak secepat yang aku bayangkan dengan dengan banyak berdoa dengan ya perlahan melepaskan pelan-pelannya cuman doa udah usaha tenang sudah usaha juga udah cuman ada salah satu misalnya ruas-ruas yang tiba-tiba keinget lagi terus tiba-tiba apa kebayang-bayang lagi kebayang-bayang lagi jadi itu yang membuat gak enak cuman sebenarnya faktor eksternal ya eksternal itu dalam arti pengaruhnya itu bukan dari aku sendiri bukan dari diriku sendiri misalnya aku diriku sendiri udah bisa merenakan melupakan pelan-pelan tapi faktor eksternal yang kadang membuat aku teringat lagi gitu membuat keingetan lagi akhirnya itu terakumulasi lagi jadi keinget lagi depresi lagi nah yang terakhir-terakhir kemarin yang aku rasakan itu kan aku pengen buat di ziarah rakan di ziarah pengen banget ziarah kalau yang belum kan makamnya Mas Ujang di Cilentuk sama Mas Yerman di Ternate kalau 2 orang lagi belum sempat ziarah pengen banget cuman kan tiket untuk ke Ternate itu kan mahal banget iya masih Indonesia tapi lumayan ya aku berkali-kali berkali-kali ditanyain keluarga Mas Yerman kapan mau kesini kapan mau kesini kapan mau kesini ziarah ya Pak ya Bu saya nabung dulu kakaknya juga Kohendra namanya kakaknya Almar Merman itu juga ayo yuk yuk ternate belum temen-temenku yang disana jadi temen-temennya Herman itu juga deket sama aku dulu gitu di Jogja mereka mereka kuliah di Jogja gitu kan nah pengen banget aku siarah kesana tapi kan ya itu kembali lagi tiket mahal tiket belum dapet risiko kalau gak salah sekarang sekitar 3 jutaan sekali sekali berangkat 3 juta 6 juta udah kayak keluar negeri iya keluar negeri ke Singapura aja murah ya Singapura aja cuma 1 juta setengah itu bisa belak-balik kok pengennya sih ya ya kalau bisa ada rezeki banyak ngajak keluarga kalau belum bisa ya sendiri mungkin aku sendiri sendiri dulu ya kalau enggak ya siapa temen-temen yang mau bareng gitu kan iya jadi ada temennya gitu loh di jalan gitu iya ya aku doain aja mudah-mudahan karena apa ya belum belum plong gitu kalau kalau belum semuanya ya belum semuanya aku belum plong kalau temen-temen mungkin yang lain sudah gitu sudah aku pribadi belum karena memang masalah masalah jarak yang pertama dan yang kedua finansial gitu aku nggak bisa nggak bisa bakpek-bakpek aku ada kebutuhan lain juga untuk menafkai anak istri gitu kan jadi aku masih apa memikirkan juga untuk modal usaha juga yang sudah aku jalanin gitu untuk untuk itu jadi dari keuntungan itu masih aku tabung-tabung ya doanya aja ya doanya siapa tahu dapet rezekinya gitu ya om gitu atau siapa tahu mau manggil jipen ya disana banambah kan disana disana banambah buat ongkos ongkos rezekinya nanti kan eh kalau rezeki kan dari mana aja ya om betul amin ya aku sih berharapnya pengen banget ketidore sekali lagi pengen banget ketidore untuk untuk ziarah untuk selain berziarah juga silaturahmi ketemu keluarga berarti aku kan terakhir kesana kan pas 179 tahun 2010 ya 2003 pernah 2 kali terus sama 2005 oh 2000 udah lama banget dong eh 2005 atau 2006 pokoknya itu udah 2 kali udah lama jadi pas sama formasi Doni terus yang kedua formasi Ivan kalau nggak salah oh iya nah itu jadi kangen lah kangen kangen dan kayaknya memang harus ketidore saya harus ke makamnya Mas Herman iya jadi ya karena sekarang jauh gitu ya om ya siapa tahu aja nanti rezeki kan kita nggak tahu ya om ya mungkin besok atau lusa atau mungkin minggu depan atau bulan depan kita kan nggak tahu ya siapa tahu tiba-tiba ada rezeki dari Allah gitu tiba-tiba datang kan kita nggak tahu yang penting kita udah ada niatan kan kesana gitu ya kemarin sih pas sekitar satu bulan ya satu bulan setelah kejadian itu ada tawaran ada tawaran tawaran tuh dalam arti gini aku formasi aku sama Doni sama yang di titik 0 km ya di titik 0 km aku Doni mungkin sama temen-temen musisi Jogja itu ditawarin ayolah ya ya udah formasi yang di 0 km aja ditawarin manggung disana di sebuah cafe gitu kan tapi mereka juga itu juga karena tidak ada jadwal event mereka itu hanya karena pengen membantu untuk kita bersiara jadi akhirnya dia berusaha mengadadakan event oh mengadadakan event supaya saya Doni dan yang lain bisa bersiara bersiara kesana nah cuman waktu itu karena dadakan terus pihak penyelenggara itu pengennya aku Doni Ivan ikut semua plus temen-temen yang lain mereka untuk masalah tiket sama akomodasi dan yang lain-lain insya Allah oke gitu kan cuman untuk kayak waktu dan fee itu mereka memang belum siap jadi kasarannya yuk kalau mau gak siara yuk gitu kita kita danain tetapi nanti kita hanya apa ngejem main itu pernah kemarin tapi karena ya itu Ivan belum bisa itu Manggung belum bisa yang masih tahap penyembuhan pemulihan juga pemulihan terus ya penyegaran hatinya juga ya belum bisa terus akhirnya ya di cancel di cancel di cancel jadi berkali-kali temen-temen sana juga nanyain ya coba nanti saya saya ini ya hubungin sponsor gitu kan iya aku sih berharapnya bukan haji mumpung untuk kesana itu sekalian manggung bukan itu tapi pada intinya kalau memang kalau memang bisa dengan acara event kan enak iya kenapa enggak gitu kenapa enggak jadi ibaratnya aku juga tanpa ngeluarkan akomodasi ya iya maksudnya kalau nabung juga kan ya mau sampai kapan gitu lah ibaratnya gitu betul kalau niat mah udah cuman kalau mau nabung kan wakunya ada tapi kalau event kan langsung bisa langsung misalnya besok ada event nah ada yang nawarin aja why not nah aku sikat gitu maksudnya tanpa pikir panjang lah rana gitu kita mikirnya yaudah yang penting sejarah gitu nah ya siapa tahu ada yang mau manggil iya dari di Ternate ya di Ternate atau di Dore sekitarnya yang pengen manggung mungkin aku pribadi bisa menjawab bahwa Yudi dan Doni siap dan temen-temen cuman kalau untuk event saya belum tahu jadi apa ya intinya Doni pernah pernah bilang ke saya seperti itu kalau memang ada tawaran manggung di Ternate untuk kita bisa ziarah hampir iya aku pun juga sepatah jadi ya itu juga rezeki kan O iya bukan hanya sekedar uang aja kan kalau rezeki itu itu juga tawaran untuk manggung di sana itu juga kan rezeki tapi kita bukan melihat dari sisi uangnya gitu tapi memang wah kebetulan juga nih gitu kan itu juga rezeki kalau memang ada gitu ya siapa tahu aja nanti dalam waktu dekat ini bisa ada panggilan gitu kebetulan eh tahunya bulan depan ada amin nah gitu makanya kan gak pernah gak pernah tahu ya oh iya gak pernah tahu kita hanya hanya ya siapa yang siapa tahu iya manusia itu hanya bisa berencana nanti bisa DM bisa DM di Instagram atau DM di YouTube ini iya tidak 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 segampang memang karena memang ternyata ya Ternate itu jauh jauh sekali pesawat itu 2 jam loh kan pesawat 2 jam 2 jam kalau keluar negeri udah kayak di Australia Australia 2 jam Jakarta Australia kan 2 jam Thailand juga ya sekitar 2 jam 3 jam kadang transit di Makassar kadang langsung biasanya mungkin kalau misalnya nanti ada tawaran ya saya berangkatnya dari Jogja aku sama Doni dari Jogja iya kan mau gak mau dari Jogja gak mungkin berangkat dari Jakarta karena Doni masih domisili di Jogja gitu kejauhan sih ya kasihan juga ya pokoknya terakhir maklum di sana aku wah rio rio penonton yang kita di tengah halun-halun gitu Rana halun-halun ternate rame banget dan beberapa teman masih menyimpan memori itu tiket yang ada di Instagramku yang sempat aku upload ya kangen kebetulan kebetulan juga makamnya Mas Hirman itu amaru Mas Hirman itu kan di belakang rumahnya persis oh jadi deket ya makamnya langsung di belakang rumah Mas Hirman itu ada pekarangan luas gitu itu gak tau maksudnya keluarga sepertinya mungkin memang disediakan untuk makam keluarga bisa jadi bisa jadi tapi Mas Hirman dimakamkan disitu jadi ya enak lah deket gitu loh gak jauh lagi gitu kan dari rumahnya ya walaupun walaupun di sana itu yang memadai yang sampai deti ini aku gak tau ya tapi waktu itu hotel adanya cuma di Ternate jadi mungkin kalau kesana yang nginepnya di Ternate nanti nyebrang nyebrangnya sekitar 15 menit 15 menit 15 menit pakai speed kapal speed jadi Ternate Tidore itu kan julukannya Pulau Kembar gitu berada di Sulawesi Utara itu dari Ternate nyebrang 15 menit ke Tidore nanti dari Tidore sudah ada transportasi menuju ke rumahnya Mas Hirman oh iya iya kita pernah main di sana pernah ke rumahnya Mas Hirman tapi kemarin pas ngeliat postingan dari kakaknya Herman adiknya itu keluarganya itu pas ngeliatin suasana di sana udah berubah banget dulu masih pure pantainya bagus masih ini banget ya masih bersih wah bersih bersih pantainya bagus terus masih perawan lah terus memang masih tidak ada campur tangan modernisasi jadi pure bener-bener alami terus disana kan ombaknya kan enggak segedeo pantai-pantai di kita ya pantai selatan ombak-ombak biasa tapi kalau memang pas badai badai ada gitu tapi uh indah banget itu ya yang belum pernah kesana coba aja tidak tahu browsing aja lah ternate tidur seperti apa ternate tidur bunaken itu bunaken menadu nah itu itu menadu waktu ke bunaken juga ajib pantai-jajib bersih makanannya makanannya itu ada popeda ikan goho ikan goho itu makan ikan sekecil-kecil gini dimakan langsung mentah mentah-mentah mentah-mentah cocok sambal dapu-dapu eh enggak aku pernah tapi ini masih bentuk ikan paling cuman diilangin kepalanya dong cocok makan ada duri itu memang? enggak ada duri lunak oh langsung alami dari sana ya mungkin itu yang bikin kangen terus sagu terus popeda popeda itu dari tepung tepung itu singkong singkong maizena tinutuan terus teri jadi dulu kalau kalau ayah ayah papa dan mamanya jenguk irman di Jogja iya kita di kontra kan pasti makan sagu sama teri itu iya bener iya bener jadi iya bisa dibilang udah apa ya udah udah sangat lama pengen nggak makan makanan itu jadi kangen pasti cuman jaraknya itu loh sampai bahasanya aku juga udah bisa bahasa sana udah pasai gitu udah pasai sekarang lupa aku bisa jadi warlock misalnya warga lokal warga lokal kam sih anak kampung sini iya doain aja lah Rana iya semoga ada yang menggir atau kalau memang belum ada kesempatan di event ya saya tetep nabung udah dari kemarin aku iya niatnya udah ada gitu kan cuman waktunya itu belum dijodohkan sama Allah gitu iya nanti sampai ketemu aja temen-temen yang di Ternate sama tidur iya ada Muiz ada Nia ada Emma Nini adeknya Herman Iki Kohendra Papa Adek Mama semuanya pokoknya doain aja mudah-mudahan Yudi bisa cepet ke Ternate amin amin terus ngopi ya sekarang oke kita ngopi aja sekarang cuacanya lagi bagus pas nih sambil ngopi mumpung santai mumpung santai disini adem banget belum sore belum lelap disini adem cobain ngopi dulu ya guys oke guys sampai ketemu di sampai ketemu di episode selanjutnya oke jangan lupa di like, comment, share ke seluruh dunia dan juga subscribe channelnya Jody Rose oke bye bye aren't ya ya let's play the race so I started pushing for mother Terima kasih.